Bola Rek News kali ini kami awali dari Tuban. Kepolisian Resor atau Pores Tuban berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pores Tempat. Sebanyak 11 orang tersangka diamankan dalam pengungkapan kasus bulan yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Kapores Tuban AKBP Rahman Wijaya dalam konferensi pers di Mapores Tuban. Kasus pertama pencurian di Tuku Kelontong di Desa Cendoro, Kecamatan Palang. Dengan pelaku seorang residivis bernama Zainul Arifin, asal Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pencurian kedua terjadi di Desa Pliwetan, Kecamatan Palang dengan tersangka MU, asal Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota, yang sudah menjadi residivis sebanyak 5 kali. Yang ketiga pencurian handphone di Desa Kelutuk, Kecamatan Tambak Boyo, dengan tersangka seorang nelayan MTR, asal Desa Pabean, Kecamatan Tambak Boyo, Tuban. Kasus selanjutnya yaitu pencurian mesin diesel di area sawah Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, dengan tersangka 3 orang, masing-masing SN, SH, asal Kecamatan Kenduruan, Tuban. Bahwa disampaikan selama bulan bulan ini, Pak Reskrim Kecamatan berhasil melaksanakan ungkap di beberapa kasus atensi, kurang lebih berjumlah 9 laporan polisi. Ada pun dari rincang tersebut, yang pertama yaitu kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 LP, pencurian biasa itu ada 1 LP, pencurian dengan kekerasan itu ada 6 laporan polisi, dan kasus pengeroyokan ada 1 laporan polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun, sementara untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 9 tahun, maksimal 12 tahun. Dari Tuban, Khoirudin, RAT TV melaporkan.